Sungguh indah pagi ini, udara sejuk dan juga nyaman. Mari belajar metode Al-Hasani, cara mudah memahami Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah hadir pada kajian Ba'da Subuh Zum Al-Hasani yang insya Allah dirahmati Allah SWT. Alhamdulillah puji dan syukur kita panjatkan ke atas kehadiran Allah SWT. Dengan rahmatnya kita bisa beristikomah dalam menuntut ilmu, saling bersilaturahmi, mempererat tali persaudaraan. Semoga kegiatan kita pagi ini tercatat sebagai amal soleh yang akan memperberat timbangan amal kebajikan kita kelak di yaumil akhir. Amin, amin, ya robbal alamin. Memasuki acara inti kita pagi ini, marilah Bapak dan Ibu semua sama-sama kita dengar dan kita simak uraian dan penjelasan Al-Quran secara gramatikal dengan metode Al-Hasani. Surah yang akan diuraikan adalah Surah An-Nisa ayat 114 yang akan disampaikan oleh Ustadz Hasizal Al-Hasani. Beliau pagi ini didampingi oleh Ibu Yus Elvia. Sebelumnya kami sapa dengan hormat. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Buya, apa kabar hari ini Buya? Alhamdulillah, harus sehat. Alhamdulillah, semoga Buya, keluarga dan kita semua senang siasa sehat, senang siasa dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin, ya Allah. Kami sapa juga Ibu Yul. Assalamualaikum Ibu Yul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bukartilah. Ibu kelihatan semangat dan cerah sekali pagi ini Ibu ya. Alhamdulillah. Kami ikut mendoakan. Kami ikut mendoakan. Semoga Ibu lancar dalam mengurai ayat. Dan dari grup MC pun kami ikut mendukung Ibu dengan menggunakan hijab yang sama. Dan dipermudahkan ya Ibu. Makasih Ibu Kartila. Baik, kepada Buya kami persilahkan. Alhamdulillah. Syukuran Bu Kartila. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum wassalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahmanirrahim. Inna nahnu nahnu nazalna zikra wa innalahu lahabizu. Alhamdulillahirrahmanirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahmanirrahim. Yang tidak ada henti menghampiri kita semuanya. Allah berikan. Allah berikan kita nikmat para agama Islam. Agama yang Allah didai. Inna dina inda inda Allah in Islam. Semuanya agama di sisi Allah. Hanyalah Islam. Kita Allah berikan nikmat para agama Islam. Kita bersyukur dan kita jaga nikmat. Allah berikan kita nikmat iman. Alhamdulillah. Dengan nikmat iman ini mudah bagi kita untuk mensanakan amal-amal sholat. Mudah kita ke masjid. Mudah kita untuk sholat. Mudah kita untuk berkuasa. Dan mudah bagi kita menyisihkan sebagian harta kita. Untuk salurkan di jalan. Kemudian Allah berikan kita nikmat sehat badan. Mudah-mudahan aktivitas kita semuanya bernilai ibadah. Kemudian Allah berikan kita nikmat panjang umur. Seolah Allah berkata pada kita. Perbanyak bekal menghentikan pada ku ketawa. Dan pada pagi yang sangat istimewa ini. Allah berikan kepada kita nikmat yang tidak Allah berikan kepada setiap orang. Hanya kepada orang-orang pilihan sajalah nikmat menjalupikan. Hanya kepada orang-orang tertentu sajalah Allah curahkan nikmat. Apa itu? Nikmat mencintai Al-Quran. Tidak semua orang suka nikmat Al-Quran. Alhamdulillah. Bapak-bapak ibu biblia yang ada sekarang. Semuanya adalah para pencinta Al-Quran. Kita jaga nikmat ini. Inilah nikmat yang kita terima dari Allah yang sangat-sangat spesial. Memudahkan nikmat ini bisa kita jaga utuh sampai kita berhadap umat. Selamat dari salam. Jangan lupa kita sampaikan kepada jenis kita. Nanti bisa menghamat salallahu alaihi wa sallam. Kita keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, orang-orang yang ikut beliau sampai akhir zaman. Dan kita berharap telah nanti dia melisap, jumpa dengan beliau, dan beliau pun mengakui kita sebagai umat. Dan kita bersama-sama dengan beliau, memasuki surganya Allah. Dan kita di surga pun ingin berkata-kata beliau. Apa hujah kita? Apa alasan kita? Sampai begitu doa kita kepada Allah, hujah kita satu. Kita cinta kepada Al-Quran. Sebagai bukti, kita cinta kepada Allah, dan cinta kepada Al-Quran. Nah Allah, Nabi berpesan, melalui hadisnya, Allah akan mengumpulkan orang-orang bersama orang-orang yang cinta ini. Kemudian, kita berkumpul dengan bersama Allah. Baik Bapak-Ibu, pagi ini kita akan membahas surat An-Nisa ayat 114. Di depan saya sudah hadir, Bu Iyus Elvia. Yang saya panggil, Bu Elvia. Assalamualaikum, Bu Elvia. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh, Bu ya. Ibu di mana posisi sekarang? Di Cipinang, Jakarta Timur, Bu ya. Cipinang Kebembang, apa Cipinang Muara? Cipinang Jaya. Oh, Cipinang Jaya. Kamu boleh tahu Ibu, Iyus Elvia, Masuk alasan itu kapan Ibu? Januari 2023, Bu ya. Akhir Januari. Lalu, 11 bulan ya? Iya. Dari siapa Ibu tahu informasi tentang alasan ini? Dari Ibu Reni Dahniar. Oh, Ibu Reni Dahniar ya. Apa kata beliau kepada Ibu Elvia dulu? Suatu hari beliau mengirimkan link untuk acara pagi ini. Beliau menambahkan bahwa ini sistem yang paling mudah. Terus saya forward ke Pak Maswar. Pak Maswar langsung jawab gini, kita ikut, Mah. Mudah-mudahan ini jawaban Allah. Kita mencari cara menerjemahkan Al-Quran ini yang mudah. Karena kalau Pak Maswar itu sudah melang-lang buana kemana-mana, tidak menyantol itu lebih ya. Jadi, apalagi kalau saya sebulan ikut, yaudah keluar, udah nggak nyambung. Baru kali ini hampir setahun kekeman untuk berhubung dengan alasan ini. Alhamdulillah, Bu. Alhamdulillah. Nah, bagaimana Ibu sebelum belajar di alasan ini, dan setelah belajar, dalam hal berinterasi dengan kerajaan? Apa yang terasa, Bu? Ya, mungkin sekarang lebih banyak keinginan tahuannya, Bu ya. Keinginan tahu masing-masing kata itu, ini apa ya, ini apa ya, gitu. Jadi, kadang-kadang suka sendat-sendat gitu, Bu ya. Ada Rusia-nya ya? Iya, Bu ya. Kalau gitu, udah siap ini, Bu ya? Ya, insya Allah. Itu waktu dan tepat, tapi persilahkan, Bu. Silahkan, Bu. Baik. Terima kasih, Bu ya. Terima kasih, Bu Kartila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ashhadu ala ilaha illallah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala muhammad, wa ala alim muhammad. Pertama-tama, marilah kita bersyukur atas segala rahmat dan karunianya yang telah mengumpulkan kita semua pada kajian pada subuh ini untuk mempelajari Al-Quran secara gramatikal dengan metode Al-Hasani yang sama-sama kita cintai. Rasa syukur yang tak terhingga kehadirat Allah yang telah mempertemukan kami dengan Buya Hasrizal, penemu, penyusun, dan pembimbing metode Al-Hasani yang telah mengajarkan kami terjemah Al-Quran secara gramatikal yang terasa lebih mudah dicerna oleh kita yang awam ini. Untuk itu, izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada Buya Hasrizal yang telah mengajarkan dengan sangat sabar sampai terbenakan oleh kami. Semoga Allah selalu melindungi Buya beserta keluarga dalam keadaan sehat dan bahagia dan selalu dalam keinginan Allah. Semoga ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada Bapak Ibu pembimbing kami khususnya Pak Budi dan Ibu Yanti yang selalu siap membantu kami. Terima kasih juga buat sahabat-sahabat surgaku yang di kelas 1 Al-Hasani offline 1-2-3-4 yang selalu saling memberi support. Sebelum mulai, saya akan buka dengan sebuah pantun. Belajar gramatikal Quran metoda Al-Hasani, KKL, KKSAD, KKP, istilah kata kerja yang dipakai. Mulai belajar gramatikal sudah seumur segini, semoga ilmu yang didapat masih sempat terpakai. Alhamdulillah, ayat yang akan saya kuraikan pada pagi hari ini adalah surat An-Nisa ayat 114. Ayat ini akan terlebih dulu, akan saya bacakan. Aduzubillahiminasyaitonirrojim Bismillahirrohmanirrohim La khaira fi kathirim minna juwahum illa man amar illa man amara bi sadaqatin au ma'rufin au islah au islahim baynan nas ayat ini akan saya bagi menjadi 27 penggalan. Pak Elmi bisa bantu Pak Elmi, ini enggak bisa kok saya ada masalahnya. Pak Elmi. Sudah. Ya, terima kasih Pak Elmi. Terima kasih Pak Elmi. Baik. Ayat ini akan saya bagi menjadi 27 penggalan dan akan dibagi menjadi 2 bagian. Terlebih dahulu saya penggal. Penggalan pertama La penggalan kedua Khaira penggalan ketiga Fi penggalan keempat kathirim penggalan kelima min penggalan ketujuh najwahum maaf penggalan keenam najwahum penggalan ketujuh illa penggalan kedelapan man penggalan kesembilan amara penggalan kesepuluh bi penggalan kesebelas sodokatin penggalan kedua belas aw penggalan ketiga belas ma'rufin penggalan keempat belas aw penggalan kelima belas islahin penggalan ke enam belas bainannas sampai ayat enam belas ini merupakan bagian yang pertama kemudian penggalan ketujuh belas wah penggalan ke delapan belas man penggalan ke sembilan belas yaf'al penggalan ke dua puluh zalika penggalan ke dua puluh satu ibtiwa amarbotillah penggalan ke dua puluh dua fa penggalan ke dua puluh tiga salfa penggalan ke dua puluh empat nu'ti penggalan ke dua lima hi penggalan ke dua puluh enam ajran penggalan ke dua puluh tujuh aziman saya akan mulai dari penggalan pertama la terpakan huruf bermakna artinya tidak ada penggalan kedua khairah bentuknya kbkk objek tunggal ciri dari kbkk kata benda kata kerja huruf keduanya sukun ciri objek fatah di akhir kata ciri tunggal fatah di akhir kata akar katanya khairah menjadi khairah berlaku analog kaidah satu huruf siap poin dua yaitu dalam akar kata huruf wow dan dia di tengah akar kata berubah menjadi alif khairah menjadi khairah pola kata kerjanya fa'ala pola kata bendanya fa'lun terdapat dalam mahmud yunus halaman seratus dua puluh tiga artinya kebaikan penggalan ketiga fi merupakan huruf cer artinya di dalam penggalan keempat kasi rin bentuknya kbpa objek tunggal kata benda pelaku aktif objek tunggal cirinya berakhiran tanwin dan kasrah karena huruf cer fi ciri kbpa berpola fa'ilun akar katanya kasal pola kata kerjanya fa'ala pola kata bendanya fa'ilun terdapat dalam buku materi halaman 26 artinya dalam mahmud yunus 368 artinya kebanyakan penggalan kelima min merupakan huruf bermakna artinya dari penggalan ke enam najwa hum bentuknya kbm dengan terdiri dari kata benda dan kata kata ganti najwa dan hum najwa bentuknya adalah kbkk objek tunggal cirinya didahuli oleh huruf jermin dan harakat sukun di huruf kedua ciri objeknya fatah di akhir kata ciri tunggalnya fatah di akhir kata akar katanya adalah menjadi najwa menjadi najwa berlaku analog kaedah satu huruf ciri kkkl-nya tinggal dua huruf berpola hidup keduanya maka tambahkan huruf sia di belakangnya dengan sistem try and learn maka najwa menjadi najah pola kata kerjanya adalah fa'ala pola kata bendanya fa'lun terdapat dalam mahmud yunus halaman 442 artinya rahasia dan hum merupakan kata ganti artinya mereka najwa hum artinya rahasia mereka penggalan ketujuh ilah merupakan huruf bermakna artinya kecuali penggalan penggalan ke sembilan amara amara bentuknya adalah kkl cirinya fatah di akhir kata sekaligus menunjukkan bahwa pelakunya adalah buah akar katanya amara polanya adalah fa'ala terdapat dalam mahmud yunus halaman 48 artinya dia telah menyuruh selanjutnya penggalan ke sepuluh bi merupakan huruf jer artinya dengan penggalan ke sebelas sodokatin sodokatin bentuknya KBKK objek tunggal cirinya didahuli dengan huruf jer bi dan akhirannya tanwin kasratain karena huruf jer dan berhakiran tamarbutah yang menunjukkan gender perempuan akar katanya adalah sodoko pola kata kerjanya fa'ala pola kata benarnya fa'alatun fa'alatun terdapat dalam buku materi halaman 21 artinya dalam mahmud yunus 214 artinya sedekah selanjutnya penggalan ke-12 merupakan huruf bermakna artinya atau penggalan ke-13 ma'rufun bentuknya adalah KBPP objek tunggal cirinya didahuli dengan huruf jerbi diawali dengan ma akhirannya tanwin dan kasrahtain karena huruf jerbi tadi akar katanya adalah arafa pola kata kerjanya fa'ala pola kata berdanya ma'ulun terdapat dalam buku materi halaman 26 dan artinya dalam mahmud yunus 263 adalah kebaikan penggalan ke-14 au merupakan huruf bermakna yang artinya atau penggalan ke-15 islahin bentuknya adalah KBKK objek tunggal cirinya didahuli dengan huruf jerbi akhirannya tamwin dan kasrahtain karena huruf jer akar katanya adalah soluha pola kata kerjanya adalah af'ala pola kata bendanya if'alun terdapat dalam buku materi halaman 21 dan artinya di dalam munawir halaman 789 adalah perbaikan penggalan ke-16 bainan nasi bainan nasi bentuknya KBM terdiri dari dua kata benda yaitu baina dan anasi ciri KBM terdiri dari dua kata benda kata benda pertama adalah KBKK diikuti dengan kata benda kedua yang dimulai dengan aliflam dan berharakat kasrah baina bentuknya adalah KBKK objek tunggal ciri kata bendanya adalah berharakat sukun di tengah akar kata dan ciri objeknya harakat fatah di akhir kata dan ciri tunggalnya berharakat fatah di akhir kata akar katanya adalah bayana menjadi bana berlaku analog kaedah hurusya poin dua di dalam akar kata huruf waw dan dia di tengah akar kata berubah menjadi alif bayana menjadi bana pola pola kata kerjanya adalah fa'ala pola kata bendanya fa'lun terdapat dalam mahmud yunus halaman 75 yang artinya diantara anasi bentuknya KBKK objek tunggal cirinya berawalan alif lam dan akhiran kasrah dikarenakan bermajemuk dengan baina akar katanya nawasa menjadi nasa berlaku analog kaedah sia satu poin dua di dalam akar kata huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif nawasa menjadi nasa pola kata kerjanya fa'ala pola kata bendanya fa'lun dalam menangir halaman 1475 artinya manusia bainan nasi artinya adalah diantara manusia arti dari bagian pertama adalah tidak ada kebaikan di dalam kebanyakan dari rahasia mereka kecuali orang yang dia telah menyuruh dengan sedekah atau kebaikan atau perbaikan diantara manusia selanjutnya adalah bagian kedua penggalan ke 17 adalah wa merupakan huruf bermakna yang artinya dan penggalan ke 18 man merupakan huruf bermakna atau huruf bersarat yang mensukunkan huruf akhir dari KKSAD setelahnya yang artinya adalah siapa yang penggalan ke 19 Yaf Al Yaf Al bentuknya KKSAD ditandai dengan ya di awal kata dan domah di akhir kata karena aslinya adalah Yaf Alu karena didahuli oleh man huruf bersarat maka Yaf Alu menjadi Yaf Al pelakunya adalah hua akar katanya Fa Allah terdapat dalam buku materi halaman 39 dan artinya dalam Mahmud Yunus halaman 320 yaitu dia akan mengerjakan penggalan ke-20 Zalika merupakan kata tunjuk jauh yang artinya itu penggalan ke-21 ibti ibti hoa marbar jila bentuknya kata benda majemuk terdiri dari dua kata benda dan kata ketiga adalah apa ibti hoa bentuknya adalah KBKK objek ciri kata kata bendanya adalah hamzah di akhir kata ciri objeknya adalah hamzah yang berbaris patah terdapat dalam buku materi halaman 34 poin A bahwa dalam kata benda yang huruf syanya di belakang akar kata dapat menjadi hamzah akar kata bago berlaku alihaluh kaedah sya 1.6 dalam KKL setelah dibuang ciri ke huruf KKL tinggal dua huruf berpola hidup keduanya maka tambahkan huruf sya di belakangnya dengan sistem try and learn pola kata kerjanya adalah ifta'ala pola kata bendanya iftialun terdapat dalam Mahmud Yunus halaman 69 artinya pencarian marud bentuknya adalah KBKK objek tunggal cirinya diawali oleh ma di awal kata dan harkat kata di akhir kata karena KBM akar katanya adalah herodia berlaku juga analog kaedah 1.6 dalam KKL setelah dibuang ciri huruf KKL tinggal dua huruf berpola hidup keduanya maka tambahkan huruf sya dibelakangnya dengan sistem try and learn adalah fa'ala pola kata berdanya fa'alatun dapat dalam hukumateri halaman 21 dan artinya dalam munawir halaman 505 yaitu kerelaan Allahi kasrah di akhir kata karena karena KBM yang artinya yang Allah jadi ibtiwa amardatilah artinya adalah pencarian Allah penggalan ke-22 fa'a merupakan huruf bermakna merupakan jawab syarat yang artinya maka penggalan ke-23 sa'ufa merupakan huruf bermakna yang artinya akan penggalan ke-24 nukti nukti bentuknya adalah KKSAD diawali dengan nu sekaligus menunjukkan pelakunya adalah nahnu kata ata akar katanya adalah ata yang berdasarkan penelitian al-hasani akar kata yang mengandung dua huruf sya berjumlah 18 kata dan empat diantaranya berjumlah lebih kurang 90% dalam Al-Quran kata ata setelah dibuang dua huruf syanya tinggal satu huruf yaitu ta terdapat dalam buku materi halaman 33 polanya adalah af ala terdapat dalam buku Mahmud Yunus halaman 33 artinya kami akan memberi kemudian penggalan ke-25 adhi merupakan kata kata ganti artinya nyah penggalan ke-26 ajran ajran bentuknya KBKK objek tunggal ciri kata bendanya adalah tambin di akhir kata ciri objeknya adalah satah sain di akhir kata akar katanya adalah ajara pola kata bendanya pola kata kerjanya fa'ala pola kata bendanya adalah fa'alun terdapat dalam Mahmud Yunus halaman 34 artinya pahala penggalan ke-27 aziman bentuknya adalah kata benda superlatif ditandai dengan yasukun diantara huruf kedua dan ketiga akar kata ciri kata bendanya adalah fatah tain di akhir kata akar katanya adalah azuma pola kata kerjanya adalah fa'ala pola kata bendanya fa'ilun terdapat dalam Mahmud Yunus halaman 272 yang artinya yang sangat besar arti dari bagian kedua ini adalah dan barang siapa yang dia akan mengerjakan itu pencarian kerjanya Allah maka kelak pasti kami akan memberikan pahala yang sangat besar arti keseluruhan dari surat Anissa ayat 114 ini adalah tidak ada kebaikan di dalam kebanyakan dari rahasia mereka kecuali orang yang dia telah menyuruh dengan sedekah atau kebaikan atau perbaikan diantara manusia dan barang siapa yang dia akan mengerjakan itu pencarian kerdan Allah maka telah pasti kami akan memberinya pahala yang sangat besar Alhamdulillah Alhamdulillah aduh bagusnya muntas pelong ya Bu Elvia Alhamdulillah pelong Bu ya tenang bagus mengalir apa yang perasaan baca 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 Quran kita paham dari asli kira-kira apa yang terasa kita agak tersendat sekarang lebih kepada keinginan tahuannya dan lebih kepada mempraktekkan apa yang telah kita belajar selama hampir setahun ini Bu kita tahu ini akar katanya apa polanya apa apalagi kalau ada Rusia sangat penasaran ada semacam badat tantangan gitu dan kalau kita bisa memaham ini puas bahagia sangat sangat bahagia apalagi sama suami sering diskusi Bu ini selamanya mungkin kalau misalnya kita satu baik kurang mungkin mungkin mongrolnya itu agak terbaut dunia setelah apa yang dampak yang sangat signifikan kepada keluarga kami itu sekarang lebih banyak ngamar Bu ya jadi asik di kamar jadi kita punya dua kamar kadang-kadang kita masing-masing dulu ngerjain gitu kan nah terus habis itu kalau ada yang gak ngerti baru diskusi atau bagaimana gitu ya jadi asik aja Bu ya kalau beda ini misalnya Bu bilang ini KPKK Bapak bilang KBSL gimana dari keluar iya tanya tanya ya lah tanya Bu ya tanya Bu di tanya Bu Yanti tapi pasti ada terima terus terus ya ya semoga istikamah Bu LPA ya Alhamdulillah baik Bapak Ibu semuanya tadi sudah disampaikan oleh Bu LPA sangat sangat sekali ya saya hanya menambahkan dikit Bismillahirrahmanirrahim La khairah tidak ada kebaikan Fika siriminan min Najwa tidak ada kebaikan sedikitpun dari Najwa bisikan-bisikan mereka kata-kata mereka illah jadi apapun yang kita bilang gak ada yang baik kecuali apa itu man amara bisa adalah orang-orang yang menyuruh bersatu mari kita berhimpat mari kita ini mari kita itu atau makrufin atau mereka berbuat baik atau islahin bainan atau menyuruh orang bersatu lagi menyuruh orang bersatu padu tentu dengan menyeru orang islah berbuat baik menyuruh orang bersatu padu jadi kebaikan itu tadi menyuruh orang bersedekah menyuruh orang berbuat baik atau menyuruh orang berselat berakhir kemudian siapa yang berbuat zalika seperti itu apa tujuannya jadi di samping perubatannya baik yang dicari juga keredahan Allah bukan mencari popularitas misalnya kita menyuruh orang biar jadi pabrik figur bisa juga atau kita nyuruh orang seperti ini berbuat baik biar kita nanti diangkat jadi penyimpin bisa juga tapi yang kita jadi adalah keridaan Allah mengharap balasan dari Allah maka kata Allah barang siapa yang mencari berbuat semikian untuk mencari keridaan Allah maka pasti kami akan menampingkan padanya ajran azimah balasan yang sangat besar sekali pahala yang sangat besar jadi bagi orang-orang yang berkata untuk menyuruh orang bersedekat atau menyuruh orang berbuat baik atau mempertemukan menghubungkan orang-orang selatu rahim dengan mencari rida Allah itu selatu rahimnya sesuai dengan ketentuan Allah tidak boleh hal-hal yang melanggar ketentuan Allah baik Bapak Ibu semuanya yang sudah diurahkan oleh Ibu Jules Elthia minta sekali bisa kita ikuti bersama-sama saya lihat timing tidak cepat tadi bisa kita ikutin semoga bermanfaat dan kalau ada yang salah tentu kami sedang belajar itu kami mohon kita akan berkata sesuai dan kalau ada yang benar itu semata-mata datang dari Allah dan kepada moderator Ibu Kartila kami kembali Terima kasih Bu Demikian Urayan Al-Quran Surah Anissa Ayat 114 berikut penjelasannya Semoga kita dapat menyerap ilmu yang kita dapatkan pada pagi ini dan menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia wal-akhir Amin Amin